Terdakwa kasus pembunuhan berencana Nofrian Syah Huta Barat atau Brigadir J, yakni Putri Chandrawati, beri penjelasan terkait pemberian uang sebesar 5 juta rupiah dan dompet kepada adik Brigadir J, Mahareza Rizki Huta Barat. Putri menjelaskan pemberian uang tersebut karena saat itu hari ulang tahun Bayangkara. Putri juga mengklaim bahwa hadiah tersebut tak hanya diberikan kepada Reza, melainkan ke sejumlah anggota Polri lainnya. Untuk pemberian hadiah atau pariasi di tanggal 1 Juli dalam rangka Fudbayangkara, saya memberikan kepada Reza karena Reza adalah anggota Polri, dan juga saya berikan kemampuan kepada Reza tetapi di tanggal 1 Juli sebagai tanggal asih daripada keluarga Polri. Sebelumnya Reza mengaku pernah diberikan dompet dan uang senilai 5 juta rupiah oleh Putri Chandrawati. Hal tersebut disampaikan Reza saat menjadi saksi di persidangan pada Selasa 1 November 2022. Setelah menyampaikan hal tersebut, hakim menganggap bahwa uang dan dompet tersebut adalah hadiah. Reza menjelaskan bahwa barang tersebut adalah tanda kasih seperti yang diungkapkan Putri karena dirinya seorang polisi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!